Intro Selamat malam pemirsa Berjumpa lagi dalam program yang memberikan Canda dan tawa dimana lagi Kalau bukan di WB Waktu Indonesia Bercanda Dan seperti biasa Saya tidak sendirian Karena saya akan ditemani oleh motivator Yang selalu memberikan solusi Solusi terdepan dan terpercaya Siapa lagi kalau bukan? Cawanta Tidak berjumpa dengan Anda rasanya seperti saya tidak kesini Makanya saya selalu senang bisa menemui Anda karena saya yakin apa yang saya sampaikan akan menjadi sesuatu buat keluarga saya Bapak menerangkan untuk keluarga Bapak maksudnya apa kan Bapak untuk mengasih Oh bukan Ya membagi ilmu buat siapapun Karena mereka sudah seperti keluarga calon Saya menganggap Anda itu keluarga Anda sendiri Keluarga saya sendiri Oh iya Oh Ada surat sini Sebenarnya ada banyak di belakang Mariana Tunggu dulu ya Mariana Hati-hati ya Takutnya gak ada yang nutup pintu Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu surat dari para penggemar Program kita ini kan modern sekali Iya kan Penuh canda dan tawa Dan ternyata penonton itu perhatian sekali Ngirim surat Email ini email Ini surat saya nih coba Dear kamu yang baca Selama ini saya suka nonton WIB selama 60 menit Menurut saya tayangan tersebut sangat singkat Wow Tolong untuk tayangan WIB diperpanjang menjadi satu jam Wow Sebentar sebentar Hebat Kalian itu boleh tepuk tangan apa sih 60 menit sama satu jam Apa bedanya Beda Kok bisa gak bisa Beda 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 60 menit sama satu jam Berarti jadi dua jam 60 menit sama satu jam Yang ini misalkan ini Makaci ya Makaci Harusnya kamu mengalami posisi saya 60 menit aja kamu lihat saya sering stress disini Apalagi jadi dua jam Apalagi jadi dua jam Tolong kalau menyiksa ya jangan terlalu halus Tapi ini ada suratnya nih Dear team WIB Saya suka sekali WIB karena programnya ini sungguh inspiratif Dan kerap membawa tema yang menarik Wah ini bener nih kayaknya nih Ah bener apanya situ aja gak pernah hadir di studio Bentar nih saya request untuk membahas mengenai tema persahabatan ya Karena saya tidak punya sahabat terima kasih Calontong Calontong yang ngirim Ang Tanda tangannya Iya Tulisannya Mirip tulisan saya Ah Jangan-jangan saya ini Iya Atau ini menginspirasi saya Bagaimana kalau kita bahas tentang persahabatan Bagaimana kalau kita bahas tentang persahabatan Jadi secara aklamasi kita bahas persahabatan Ya Kita harus membahas sesuatu tentang persahabatan Jadi mungkin dimulai dari sejarah dari arti kata sahabat itu sendiri Calontong Ah begini Anda tahu istilah sahabat Yap Mungkin dalam benar anda tidak pernah memikirkan kapan Kata sahabat itu muncul dan mulai dikenal Saya pernah memikirkan Saya pernah gak Saya pernah memikirkan Tapi tahu gak jawabannya Enggak Jadi kata sahabat itu berasal dari Jawa Barat Tepatnya di Garut Jadi Sebuah kisah Ini dulu Lama sekali tahun 2015 Sebelum Masahi Oh Sebelum Masahi Sebelum Masahi Oh 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 Tapi ini ada Gak usah mau gimana lagi Gimana gimana Pak Jadi Tony itu di Jakarta dia punya teman di Garut namanya Tobat Nah Nah Saking akrabnya mereka Si Tony ini sering bermain ke Garut Iya Ke rumah si Tobat Nah Saat dia berkunjung ke temannya si Tobat ini Teman kampungnya Tobat ini kan tidak ada yang mengenal si Tony Iya Iya Ada yang tanya tuh Ke si Tobat Iya Sahabat Betul Tony Ini temannya Sahabat Tony Tony Kalau dalam bahasa Sunda sahabat itu artinya siapa 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 bat nih Sahabat Tony Tony sahabat Tony Tony teman saya Datang temannya lagi nanya lagi Sahabat Ini Tony Jadi saya itu sahabat Sama dengan teman Akra Oh luar biasa Tapi nih Kak Berbicara masalah sahabat Iya iya Banyak sekali tipe-tipe sahabat ternyata ya Caya Iya iya Nih bentar Mana Oh Berdasarkan ilmu alam Oke Sahabat itu kita kenal ada beberapa Yang pertama sahabat kental Oh sahabat kental Siapa sahabat kental Sahabat kental adalah sahabat tempat kita berkonsultasi Wesss Jadi kalau kita mau konsultasi misalnya mau bikin santan Ke sahabat itu Dia tahu bikin santan supaya gak terlalu encer Itu ketakarannya seberapa Biar kentalnya pas Kalau misalnya kita mau bikin susu coklat Ya kan ke sahabat itu Dia tahu takarannya Untuk membuat susu coklat ya kekentalannya seberapa Itu sangat kental Oh berarti ibaratnya kental ini sahabat yang lengket Lengket Oh Tapi kalau ada sahabat kental mungkin ada sahabat cair ya cak Yang kedua sahabat cair Sahabat cair Sahabat cair Apa itu sahabat cair Sahabat cair itu sahabat yang bisa mencairkan suasana Oh Jadi kalau ini temen sahabat itu kalau kita datang kesana Dia suka bikinin minum Ya tak Kalau misalnya keran di tempat kita mati Dia yang telpon PDHM Pokoknya bagian mencairkan Ramah lah ya Ramah Oh Itu itu Ramah Sempurna sekali Tapi ini cak Cak lontong Itu kan jenis-jenis sahabat kan Ya Tapi kadang kalau kita bertemu sahabat tuh Sebenernya apa aja sih yang dilakuin cak Oh Curhat Oh Ini yang biasa dilakukan sahabat ya Ya Nah jadi curhat itu kalau ada temen dateng Dia mengeluarkan isi hati Itu curhat Hmm Tapi kalau ada temen dateng ke rumah Mengeluarkan isi rumah Itu curi Tapi kalau dia dateng ke rumah masuk garasi Ngeluarkan motor Itu curhan Motor Iya Tapi kalau curhat itu isi hati yang dikeluarkan Isi hati yang dikeluarkan Jadi harus dipilah-pilah Iya Ya Oh gitu ya Tapi nih cak Ada nih Tipe sahabat Yang kalau ketemu Karena teknologi jadi berbeda cak Oh sama sih Nah Kok sama sih sama siapa Eh Oh masa sih Coba kita lihat nih Fotonya nih Nah Ini kalau masa kecil dulu ada namanya Zaman dulu ada peta umpet Iya Yang satu matanya ditutup Yang ini Ngumpet Sembunyi ngumpet Iya Nanti dicari kalau gak ketemu Ya lapor polisi Takutnya hilang ya Itu dulu ada Tapi sekarang Ini kan bersama-sama ini Yang main bisa lebih dari dua orang Iya Bisa sepuluh orang Berrame-rame Sekarang lihat nih Berkumpul tapi masing-masing ngadep ke TV Mereka main apa SP PS pak PC PC Ya PlayStation Itu gambarnya komputer pak Tapi disitu dia main anu Main games Lihat di zaman sekarang Bersebelahan tapi ini belum tentu kenal Ini memang gak kenal Lihat aja Dari tadi gak menyapa ini Coba Coba gambar ya Tapi Tapi mungkin bener ya Cah Bahwa teknologi itu Memberikan pengaruh tersendiri Terhadap pertemanan Salah satunya nih Cah Ada teknologi Yang membuat kita kehilangan seorang sahabat Oh Coba kita lihat fotonya Dia kehilangan kerboh sahabatnya Cah Kasian ya kerbohnya ya Kan Karena sudah ada teknologi Kan ini pertaninya sudah dapat temen baru Ini kayak semacam apa ini Traktor Untuk membajak sahabat Nah kerbohnya temenan sama siapa ini Terus dicari koh Kasian ini kerboh ini Mungkin dia lagi main PS sekarang Ya mungkin dong Cah Inilah kadang-kadang Kadang-kadang teknologi itu memang Membuat jauh yang dekat tapi Mendekatkan yang jauh Tapi menjauhkan yang dekat Yang jauh bisa dekat Eh yang dekat malah jauh Nah Kan jauh dekat sama Sama Nah yang cek ya Tapi betul taruh Pasti bisa Jadi bahayanya teknologi Dalam arti sebuah persahabatan itu Ya itu tadi Nah ini mungkin Dari penjelasan calontong ini Mungkin dari penonton Masih ada yang Ingin menyampaikan unek-unek Atau mungkin mau bertanya boleh Gini pak Saya kan Saya selain dengan bapak nih Saya datang ke tempat motivasi bapak nih Saya kadang juga ke tempat motivator sebelah pak Ya kan Sebentar sebentar Kenapa? Motivator sebelah Ya bukan bapak Mana mungkin Mana mungkin gimana Motivator itu harus utuh Kalau cuma sebelah gimana Motivator Motivator di tempat lain pak Oh di lain tempat Ya Tapi kadang dengan penjelasannya dia Saya nggak paham Ada istilah Sahabat itu bagai kepompong gitu pak Oh ada istilah sahabat Nah dia ngasih grafik juga kan sama saya Itu saya cuman bingung gitu membahasnya Oh Dia tidak bisa menjelaskan itu Iya Oh Tuh Tunjukkan fitiga Ini semua grafik bisa dibaca Tunjukkan grafiknya Ya ini tadi sudah saya set Sudah titip untuk ditampilkan Oke Tuh Ca silahkan Jadi gini, ini sebenarnya sebuah story ini ya, sebuah story. Ini ada persahabatan dua orang teman, yang satu dan satunya lagi itu terpisah jarak yang sangat jauh, kira-kira 97 km. Saking jauhnya, mereka yang dulunya sangat erat bersahabat, merasa gersang dan kekeringan, sampai hatinya merasa terbakar. Dipanggilah pemadam kebakaran. Semua telah memadam kebakaran. Karena yang kebakaran kan sebenarnya hati itu kan kecil, ini kalau tangki segini kan terlalu banyak, banyak air akhirnya supur, tumbuhlah sebuah pohon yang sangat sempur. Itu tumbuhnya di hati pak? Pohonnya tumbuh di hati? Di sekitar situ. Dari pohon ini, muncullah makhluk-makhluk air. Kita lihat yang satu wujudnya seperti ini, yang satu lebih aneh. Ini makhluk yang berasal dari pohon yang gara-gara disemprot pemadam. Ini korban kebakarannya ya pak ya? Yang mana? Yang dua ini korban kebakarannya ya pak ya? Ini dua sahabat yang terpisahkan tadi sebenarnya. Karena tersemprot air sampai ke pohon. Iya, sebut aja. Sebut aja. Si Akbar ini badannya agak kurus. Iya kan? Dia apa? Ya kelihatan apa ya? Langsing lah, slim gitu. Slim. Akhirnya dia ingin merantau. Mau ditanya, mau kemana bar? Ke Pompong. Apa? Apa itu ke Pompong? Ada daerah namanya Pompong. Pompong? Mana itu pak? Tahu itu, abar. Hanya abar yang tau. Hanya abar. Sedangkan satunya ini sebutlah Pepi. Dia sangat berbeda secara fisik. Kalau abar dari kerempeng, dia kan agak gemuk. Temennya manggilnya bulat-bulat. Ulat-bulat. Oh, nama sayangnya ulat ya? Ini lah. Jadi persahabatan itu bagikan ke Pompong. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang bisa terbang menggitar hitam. Apa jalan, Bang? Ini semakin... Kenapa? Nanti lagi. Ini semakin menarik saja perbincangan kita pada malam hari ini. Makanya setelah ini kita akan jauh membahas tentang persahabatan. Apa benar seperti ke Pompong dan ulat? Nah, makanya jangan kemarin-marin tetap di WB Waktu Indonesia. Jangan kemarin-marin tetap di WB Waktu Indonesia. Kostum Nabilah selalu kinal yang bawa. Kostum kinal selalu Nabilah yang bawa. Biar apa, Pak? Biar kalau ketuker, malah pas.